di mana-mana kekeringan rupanya guys ini di betang padahal sudah mulai hujan beberapa kali guys tapi yaitu hujannya belum begitu teras guys jadi suasananya masih belum normal waduh kita sekarang kita akan berangkat ke sawah guys itu di depan kita adalah persawahan yang ada di Blitang Kabupaten Paku Timur Sumatera Selatan guys tapi sawahnya saat ini sedang kekeringan guys karena dampak kemarau harus butuh disedot dengan mesin ini guys itu guys saksikan guys di depan saya ini ada persawahan yang luas yang ada di daerah Blitang guys tapi saat ini sedang kekurangan air itu guys itu bendungannya di depan situ guys yang saat ini masih dalam suasana kemarau nih guys di Blitang ini guys jadi sawah-sawah masih banyak yang kering nih guys saya juga kasihan sekali guys dan di Oko Timur saat ini sedang dilanda krisis beneran nih guys karena sawahnya pada kering bagaimana sawah di tempat anda-anda sekalian semoga tidak seperti ini guys di mana-mana kekeringan rupanya guys ini di Blitang padahal sudah mulai hujan beberapa kali guys tapi yaitu hujannya belum begitu teras guys jadi suasananya masih belum normal nih guys oke kita akan dulu kesini kita akan memantau teman-teman yang lain guys siapa tahu tidak semuanya sepertinya guys mudah-mudahan guys oke kita lewat sini aja guys ini ada jalan raya kita lewat jalan raya aja guys ini banyak mobil ini guys udah kita lewat sini aja dulu guys kita jalan dengan santai sambil memikirkan udah kita lewat sini dulu sambil kita memikirkan guys bagaimana caranya supaya sawah kita di Blitang ini tidak kering lagi guys ini mobil yang ngangkut apa tuh sebelumnya kita turun kesini guys kita akan turun ke bawah mengetahui dari dekat bagaimana keadaan di sebelah bawah sini guys kita lewat sini pohon-pohonan juga ini banyak yang tak berbuah guys ini di daerah Blitang kalau kita ngangkut temur ya guys semuanya di tempat anda-anda semua tidak terjadi seperti di daerah saya ini guys tuh ada perbukitan disitu guys kita melewati jalan yang ini guys jalannya masih rusak ini masih jalan tanah maklum ini jalan untuk ke daerah persawan itu ada bubuk itu itu bubuk tempat beristirahat bila sedang di ladang atau di sawah ini kita lihat-lihat dulu kebun cabai dan kebun terong kita yang sempat sini guys apakah ikut kering juga atau tidak ya guys itu di depan sana guys ini masih kering waduh ini lumayan ini guys ini sayur-sayur ini guys seperti kacang kedele ini guys segera aja ditanam kacang kedele ini guys di musim kemarau ini di alifungsikan karena untuk bertanam padi kurang cocok karena kurang pengairan maka akan kita ganti biasanya dengan ala wijah ini guys seperti sebangsa jagung dan kacang-kacangan ini seperti yang saya lewati saat ini guys ini adalah kacang kedele guys khusus musim kemarau sawahnya kita alifungsikan untuk sementara dari bertanam padi menjadi diganti dengan tanaman pala wijah nih guys kalau yang sejenis pala wijah ini cukup subur ini guys walaupun musim kemarau masih sempat kita sering siram ini guys kalp